Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara meng-enable atau bagaimana cara mengaktifkan Cloud Save secara otomatis untuk game Steam ya Dan mungkin kalau kalian udah nonton video sebelumnya, itu kita mengaktifkan Cloud Save-nya itu secara manual gitu Atau mungkin secara satu-satu gitu dan ya kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa pakai yang secara otomatis gitu Jadi kalau misalnya memang support gamenya, langsung tiba-tiba ke checklist gitu, jadi kalian nggak harus setting-setting lagi Dan sebenarnya untuk cara meng-enable-nya atau bagaimana cara mengaktifkannya gampang banget, tinggal kalian buka Steam aja gitu ya Tinggal buka Steam kalian, cuman nggak tau kalau kalian pakai Steam yang versi browser, bukan yang versi aplikasi Di sini saya menggunakan yang versi aplikasi, tinggal kalian klik aja yang pojok kiri atas yang ada tulisan Steam Tinggal kalian klik aja settings gitu ya dan tinggal kalian klik Cloud aja ya, walaupun Cloud ini artinya awan ya Walaupun Cloud ini bukan literally cloud gitu, bukan literally awan Tapi ini adalah istilah mungkin istilah untuk online storage, biasanya disebutnya Cloud deh Dan tinggal kalian checklist aja yang enable Steam Cloud synchronization for applications which support it gitu ya Tinggal kalian checklist aja intinya kalau aplikasinya support nanti akan langsung aktif gitu untuk Cloud Save-nya gitu Atau mungkin ya Cloud Backup atau apapun itulah ya, tinggal pastikan aja kalian checklist dan setelah itu kalian klik OK gitu Dan seharusnya nanti untuk gamenya itu bakal ke checklist otomatis semuanya Walaupun ya nggak semua, ya maksud saya itu semua yang mungkin yang support gitu ya untuk yang Cloud Save gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya caranya gampang banget gitu, cukup gitu doang Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya dan thanks for watching, bye-bye Terima kasih telah menonton